Panas Bagian mana yang panas? Panas Awan 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 ma Awan selamat menikmati 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 gak enak selamat menikmati 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 turun aja ya, nanti capek ya enggak, biarin Nurdini ada disitu? hmm? ada disitu? ngeliatin kamu? kok kamu gak takut sih? ha? takut dia suka pukul ya? terus apa lagi? suka dipaksa dipaksa apa? dipaksa itu dipaksa berhubungan badan cakit umur kamu berapa sih? 15 15 kamu deket gak sama orang tua kamu? gak dulu kok orang tua kamu mau ngasih kamu ke nuri dan orang tua kamu punya hutang? terus kenapa? tau gak alasannya? tanya orang tua ku orang tua kamu dimana? gak tau gak tau? kamu berapa bersaudara? ini kamu gak kenal nih temen-temen kamu ini? enggak enggak? ini kayaknya Nurdinnya ada yang ikut kayaknya Nurdinnya Nurdinnya gak sih, Sar? yang ikut begituan? iya Nurdinnya ikut dia harus cari perawan harus harus berarti Nurdin termasuk orang berada dong? dia membayarin apa untuk ngambil anak ini? sampai bisa ngambil anak sih pasti dia nyari orang yang emang ekonominya lemah terus emang sampai ngejual anaknya dia waktu dinikahkan itu usia 13 tahun berarti dia 2 tahun tadi? iya pas meninggalkannya dia tadi 15 tahun iya jadi pas udah kalau kan setiap anak-anak perempuan itu kan lain-lain mulai hide-nya kan beda-beda ya jadi pas udah mulai hide itu diambil diambil berarti ini yang lain-lainnya juga korbannya Nurdin? salah satunya mungkin bukan korbannya Nurdin korban ritual yang sama seperti dilakukan Nurdin saya dibilang tadi gak tau dan di penculi akhirnya mereka terikat kan jadinya ini yang terikatnya nih tadi Sarah? beda lagi? iya kayaknya ya soalnya tuh aku kan tadi kan ngeliat bentuk ya maksudnya ngeliat merah maksudnya talinya ya? talinya benang merah gitu karena kan aku ngeliat tuh siluet gak jelas kayak aku tau ada yang terikat seperti berarti mereka termasuk korban yang sama dari ritual yang sama walaupun mereka tidak kenal satu sama lain tapi yang bikin bingung ini kan orang tuanya yang ngasih berarti takutnya si cewek tadi dendam juga dong sama orang tuanya mas kalau misalnya dia minta dilepasin apa gitu jangan dilepas ya jangan dikasih kalian jangan lepas ayo lepas udah oh gitu enggak soalnya gue tuh tuh ngeliat Mas Hao kan juga mau ngebantu tuh lepasin jangan kalau Mas Hao kalau kita gak boleh akan terjadi hal yang tidak diinginkan ya kita gak tau kan bukan mengganggu proses naturalnya mereka sih sebenernya oh gitu naturalnya mereka jadi keganggu karena kita sama kita gak pernah tau dia diikut kenapa ya itu juga ya oh ya 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 takutnya ada yang nunggangin kan kita ngambil sejatinya kalau kita ngelepasin yang belakang ikut lepas gitu kayak gitu Mbak masih penasaran ini ini suamanya kan laki-laki ya Kenapa jadi korban ya? Iya juga ya Loh, kan kalau lagi sekte gitu kan Gak menutup kemungkinan mas Bisa cewe bisa cowok Kan siapapun Kan kayak di film-film itu loh mas Ini sih peraturannya apa ya? Ini kan peraturannya Peraturannya tadi perawan Nah ini kalau cowok apa? Perjaka Perjaka berarti Dipakai juga Berarti sama perempuan Bisa juga sama perempuan, bisa juga sama laki-laki Atau emang ditumbalin aja Ah iya bener Dibohongin lah Kalau dilihat ini memang usia-usianya Ini masih semua belasan tahun Masih ini Termasuk yang cowok ya masnya? Iya termasuk yang laki-laki Kita dapet Ngurdin sama Lela Kenapa kita dapet nama pelaku? Nama pelaku? Gak tau Kita dapet nama pelaku bukan nama mereka Kayak Mereka yang ngasih tau Kayak Itu tuh Ada centeng Centeng tuh gini? Centeng? Centeng kali mbak? Bukan Centeng Kayak kayak gini nih Oh bercanda ya? Bercanda Cenggak centeng Cenggak centeng Cenggak centeng Cenggak centeng Kayak Lela 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 gitu Mungkin itu yang kenapa Akhirnya Yang diingat Karena dendam Tidak terima Jadi itu yang selalu tersebut Dan ada selalu di pikiran mereka kan Ini kan kayak Nurdin Dini kahin dulu Ya kan Dia dapet pengalaman yang kurang enak Ya dipakai secara paksa Walaupun dia jadi istri Terus juga dipukulin Terus ini si Lela juga gak tau nih Sama si laki-laki ini Iya Lapain gitu kan Kepala gue muter nih Waduh Tangannya keiket ya Ini tangannya keiket Siapa ini? Ini sih selamat malam Siapa ini? Hmm? Siapa ini? Bisa ngomong gak? Bisa? Berat Berat Pelan-pelan bisa yuk Coba bisa ngomong gak? Ya Siapa kamu? Ini tangannya kenapa nih? Kamu yang mana? Kamu yang ini? Ini kamu bukan? Ini kamu bukan? Iya 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 Lela ya Ingat Lela Coba ya pelan-pelan ya Coba nama kamu siapa? Coba pelan-pelan dibantu untuk ngomong ya Boleh kami tau nama anda siapa? Gak bisa ngomong ya Halo? Gua 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 Wawan Gua Gua nama kamu? Gua 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 Panas 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 Nene siapa? Nene kamu kamu ah panas bagian mana yang panas panas kalian mati kamu mati kenapa cerita dah udah disuruh masalah mau minum dulu gak apa-apa jadi dia nyebut si Lela itu nenek oh nenek jahat itu ya ini sebenernya perkumpulan vedofile jadinya sebenernya maksudnya kalo diliat dari ininya ya kok mereka semuanya mincernya anak iya kayak gimana apa maksudnya juga bukan yang langsung mendapatkan dan kekayaan kan gak juga tapi mereka menikmati ritual itu sekte seksualnya mbak semacam kayak gitu gimana ya ini tayang gak apa-apa deh jadi ini dideketinnya tuh kayak pinter banget nih si Lela ini si nenek ini si nenek jahat tapi dia sempet terbuai karena mereka berhubungan badan sama si nena itu sama si Lela itu anak kecil Fat terus ya nyangkut kayak beneran kayak cinta gitu tapi nenek-nenek yang umur 50 juga masih ada yang cakep kok dulu mungkin gak nenek-nenek banget ini umurnya umurnya paling 40-an ya karena si Wawannya juga masih kecil banget kan 40-an ya gak tua-tua banget masih muda kita kan 40 kita? lu? oh iya eh gua jangan ditunjuk dong kita oh iya jadi ini adalah korban kalau misalnya dilihat kan biasanya kelihatan nih hasil memang ada uang memang ada uang disitu tapi lebih ke hasrat tapi ini lebih ke memang mereka sesat gitu tapi ini mbak ini kan ada beberapa korban ya mastermindnya siapa dan pertanyaan besarnya adalah untuk apa ini ritual nah mereka kan memuji sesuatu ya pasti memuji sesuatu yang gelap nah udah pasti pada saat diikat mereka terikat dengan yang si gelap ini karena kan itu mempersembahkan mereka untuk yang si gelap jadi dijemput sama yang si gelap tapi mbak yakin si mereka yang melakukannya yang si pelaku-pelaku ini juga terikat sebenernya udah gak bisa kemana-mana kok ini jadi mereka sudah membayar gitu Fat tapi mbak kalau kayak gini kan berarti kita gak bisa ngapa-ngapain gak apa-apa cuman ini kayak kalau buat aku jadi pengingat lagi pengingat kayak ada masih ada loh di luar sana gitu dan makanya kita harus hati-hati kita memilih teman itu siapa kalau kita sesat tiba-tiba ngikut-ngikut gak taunya jemlus yuk kayak gitu dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan tapi harusnya sih sudah pelaku-pelaku sudah membayar karena ini ada ada mbak ngeliat kayak ada jeruji besi nah ada yang ketangkep ada yang sudah membayar gitu sampai ditangkep polisi gitu pada tahun itu ini berarti satu era dong mbak ya kan? satu era ini kan? sama perbuatan genggong gitu jadi nanti kita doa seperti biasa semoga mereka semua ini bisa lepas ya bisa berproses dengan cepat gini jadi gimana padem? kita mau kebawa langsung? yuk kayaknya disini udah beres kita dapat untuk sementara ya yaudah kita doa aja nanti kalau misalnya memang si siapa mbak? adek 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 kalau mau cerita nanti gak apa-apa cerita aja kasih tau aku mau pesen mau ngomong apa kasih tau ya ke mbak atau ke mbak cuak aku gak bisa maksa iya kan jadi nanti kalau mau ngomong kasih tau oke buah aku kasih tau Bangunannya estetik ya, disini ya mbak. Tadi sepanjang perjalanan, banyak. Iya, jadi aku ngomong tuh sama Mas Bismillah. Lihat apa? Di pohon bambu, kayak ada yang ingin, tapi dia ngegelantung gitu loh mbak. Kayak ngeliatin kita gitu. Iya, itu tadi. Aku nanya Mas Wisnu, bener. Cakel. Kalau ada suara yang aneh-aneh gitu di pohon apa ya? Binatang. Hewan. Tapi binatangnya cuma bunyinya beda sendiri gitu. Positive thinking. Binatang hewan. Bukan. Animal. Lucu ya Mas Nuno ya? Iya sekarang lucu deh. Binatang hewan animal ya? Kita boleh keluar di sana? Masuk. 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 Gue bener. Lihat sana katanya. Ini bangunannya bagus loh. Disuruh beli. Estetik gitu. Ada streamline, ada. Di dalam ada ya. Di situ ya? Oh ini jago nih. Iya dia ngeliat kayaknya sama Mbak Sarah nih. Enggak. Mantap. Yang dipitu sebelah sana. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam nih. Apa jadi host aja? Oh mati. Assalamualaikum. Di sini. Wow. 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 Masuk. Lalu kesini dulu. Itu kamar mandi aja ya Fad? Iya kayaknya bekas kamar mandi deh. Kalau dilihat dari Ubin di tembok. Tembok Ada figure disini yang masuk Macu kalo mau pake masker boleh Oh iya debu ya Sosoknya Yang mendominasi perempuan Besar kecil mbak Golongan yang tadi Seperti Miss Kay ya Bentuknya tapi ya belum tentu Miss Kay Belum tentu Miss Kay Mas Wadi kemana mas Wadi Explore Wah mantap Lihat malah gue serem Disini mbak Ada banyak ya mbak Tidak Di sini ada ruangan lurus kesana Cuman kayaknya lebih baik yang sekecilun Sama ada satu lagi ruangan kesana ada lukisan gitu disana Ada lukisan Ini kayaknya bisa ke atas ya mas ya Bisa bisa Cuman ngeri Iya Ada ruangan itu Hmm Kasih tau Orang tua Iya Kamu Oke terus Tidak apa-apa Kamu gak marah ya sama orang tua kamu ya Kamu ikut kesini Pengen ngomong ya Tadi dibilang sama mbak nanti kalo misalnya mau ngomong Iya makanya mau ngomong ya Oke terus Rela seperti ini Kamu gak marah sama orang tua kamu Kamu gak benci Apa yang kamu rasakan sekarang Sedih Sedih Terus Sedih Karena Bayinya Diambil Bayinya diambil Bayi kamu ya sama Nurdin ya Bayinya diambil Diambil sama siapa Nurdin Dirawat gak Mudah 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 Terus Terus waktu bayi kamu diambil Kamu dimana Di satu kamar Gelap Di kamar gelap Kamu sudah melayatkan ya waktu itu ya Hah Terus kamu kenal gak sama sosok-sosok ini yang lain nih Gak ada yang kamu tau Gak ada yang kamu kenal Gak ada yang Tapi kamu suka ngeliat mereka Gak juga Ya bener bedanya itu Iya bedanya Siapa yang ngikat kamu ini Nurdin Nah siapa yang ngikat Nurdin yakin Nurdin Iya Kamu dibunuh seperti apa sama Nurdin Kehilangan banyak darah Kehilangan banyak darah Kehilangan banyak darah di bagian mana Oke Terus kamu ditaruh di ruang gelap Dibiarin Gak ditolongin sama sekali Kamu gak menjerit minta tolong Lemas 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 Kamu udah abis ngelahirin Ditinggal ya berarti sendirian ya Ditinggal Ditinggal abis melahirkan bayinya diambil Kamu setelah itu suka ngeliat Nurdin lagi gak? Datangin Nurdin lagi gak? Hah? Iya Apa yang dia lakukan sama anak kamu? Gak apa? Gak tau Melihat selalu Melihat 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 selalu Melihat di hatinya Melihat selalu Melihat 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 Ada di sini Oke Ada di hati Selalu Oke 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 Paham Ingat gak nama kamu siapa? Ingat Siapa namanya? Boleh kamu tau nama kamu Boleh gak tau Supaya kita bisa manggil Dan kita bisa doain kamu juga Kamu juga gak marah sama orang tua kamu Kamu rela Jadi kamu gak perlu disini lagi Apa yang bikin kamu stuck disini? Apa yang bikin kamu ada disini? Dan diem disini aja Lupa Lupa? Tapi kamu ibu yang baik ya? Masih selalu inget anak ya? Iya Iya Kamu namanya siapa? Halo Gak apa-apa Eh aku kan juga perempuan Gak malu Namanya jelek Emang namanya siapa sih jelek? Jelek Eh Nama Nama itu gak ada yang jelek Nama itu adalah doa Gak malu Gak malu Gak malu Namanya diganti dulu Diganti dulu sama? Nama Nurdin Sama Nurdin Oh nama kamu diganti sama Nurdin Iya Gara-gara nama kamu dikatain jelek Iya Emang diganti sama Nurdin jadi namanya apa? Iya Namanya bagus sedikit Masa Emang apa namanya dikasih sama Nurdin? Nurwala He? Nurwala 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 Kalau nama yang dari orang tua kamu apa? Kayaknya kita lebih suka nama yang dari orang tua kamu deh Nurwati He? Apa dong? Siapa dong? Ya udah deh Kita panggilnya Nurwala aja ya Nurwala 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 Kamu mau lihat cahaya Kita bantu doa ya Sarah? Iya Minta tisu dong Aduh 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 Tisu guys Eh siapa ya? Yen Tisu Udah udah Berarti udah ada Wawan dan Nurwala ya Kita teritapet ya Wawan dan Wawan 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 suaminya Nurwala yang kecil di pinggir situ Kalau lelah yang nenek Mbak ganti yang baru aja mau Kasihnya juga ya Mbak juga ngerasain rasanya ya Mbak ya Iya Kayak Gimana sih Orang habis ngelahirin terus di diemin Ini udah kita tegang aja Mbak Din Nih Habis ngelahirin Ditinggalan Di tempat itu Bayinya diambil Terus di tinggal Terus di tinggal Mbak berusaha untuk kaya Mencari apa ya Apa sih yang bikin dia harus menjalani proses ini gitu Pasti kan ada sesuatu Ya mungkin karena Dia masih belum bisa terima dengan kematiannya itu Sama ada rasa Sesuatu diambil Bagian dari dirinya dia itu diambil pada saat anaknya itu diambil Lebih kesitu Jadi semua siksaan Semua apa ya yang dialami dia Sakit hati dia paksaan Sampai harus Bapak menikah dulu Gak sebanding dengan pada saat anaknya dia itu diambil Dia tuh sama sekali gak ketemu ya Mbak ya sama anaknya ya Mbak ya Enggak Makanya dia tadi cuma bisa lihat itu Di pikiran sama di hatinya dia ya Dan mukanya si Nurdinmu yang Yang lu keliatan Maksudnya dia mungkin itu yang diingat ya Tapi Setelah Dari 13 tahun pertama menikah Sampai Sampai di usia 15 Mau ke 16 itu Ya mungkin karena akhirnya Mereka hidup sebagai suami istri Dia muncul Jadi terbiasa Gitu lho Fat Jadi dia mau gak mau ya harus Menjalani itu Untuk bisa survive mungkin Itu yang hanya itu yang dia tahu Jadi sudah terbiasa gitu Nah terakhir-terakhir itu Dia yang namanya mungkin anak tumbuh Dia mulai berpikir Mulai apa Berani berontak Nah itu mulai kayak mau kabur mau ini Gitu Ada itunya Jadi kalau diikat itu Diikat dihukum gitu Dihukum Jadi 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 ini bukan ngikat yang tadi itu Bukan ya Tapi ini beneran literally Secara harafiah Ada tali Dihukum Jadi sampai dari jam berapa sampai jam berapa Kayak anak kecil tapi Itu istrinya Dan ini Kehamilan yang kedua ya Jadi yang pertama itu Gak apa Cuman sampai Janin terus sebulan gitu ya Terus digugurin Enggak Emang mentur ya Ya oke Ya karena disiksa itu Kasian ya Pak Tapi end upnya gimana sih Meninggal ini Habisan darah Habis melahirkan Habis melahirkan Gak diobatin Gak diapa Anaknya diambil Dia dimasukin ke ruangan gelap Itu udah hilang disitu Iya darahnya Jadi Rukanya dia beda sendiri Ini kan ada darahnya Ini beda sendiri Lain Jadi kalau case ini tuh Mbak Kayak si Nur ini Dia Masih ada yang pengen disampaikan lagi Tapi Berat Sebenernya Sampai Istilahnya kan dia masih ngikutin nih Ya mungkin itu tadi yang barusan disampaikan Cuman itu aja Oh ya ampun Tapi hebat lah dia Walaupun masih muda Dia bilang Dia rela kok Seorang tuanya menjualnya Seperti yang dia terima Makanya gue bilang Nanti kita doain deh Kasian Diroain aja Maksudnya dia juga gak perlu ada disini juga Isnu mau gambar lagi gak sosoknya? Siapa? Normala Iya Kelihatan gak? Tanpa ini Ini kan Ini kan Kita tadi lihat di awal kan Iya Maksudnya Karena kan bergerombol Secara siluet Belum detail gitu kan Jadi terlihat seragam Sekarang kan kita sudah Ngek Udah satu Kelok gitu ya Mungkin gak digambarin sama Wisnu Maaf mbak Kok aku kayak ngerasa sakit ya Perut gue ya Iya Maksudnya Kamu minyakin aku mulu Tapi aku sedih Tapi aku sedih Kenapa? Punya anak juga Iya Terus ngerasa aku kayak Aduh Ih Ini baru kali ini gue sedih Bener mbak Tapi kayak sakit perut gue Kayak digerok-gerok gitu loh mas Berarti gak loh rasanya digerok Gak tau Muda gerd digerok-gerok buat gue Kayak orang lahiran nih Lahiran sesar kan kadang Ini kan suka digerok-gerok Rasanya kayak gitu tuh Ya itu Jadi Kamu ngerasain Makanya kalo aku kok mau negasi Jangan Jadi dia megangin mulai Ikutan megang Jangan Enggak aku gak masalah Ngerti yang jadi host dia Enggak juga Cuman gak apa-apa Coba Wisnu gambar dia Aku pengen tau Maksudnya siapa tau bisa Jadi tuh kadang Wisnu keliatan gak? Kalo aku minta transfer mbak aja Keliatan gak? Keliatan? Gue coba Oke Oke Wisnu bolehkah liat ke Sarah Dix? Wah lebih jelas nih Sarah Dix ini Oke Ini dia sosok perempuan tadi ya Kita gak mau nyebut namanya Karena itu adalah nama pemberian dari Tapi penasaran deh siapa sih nama aslinya sih? Laki-laki suami jahat itu Ya Sebenernya pasti dia mau nyebutin nama aslinya Malu sih Itu jelek Mbak tuh gak worthy Dulu Bisa-bisa kayak gitu Karena kan terus-terusan tuh Iya Kayak jadi Apa namanya Kayak Diterima gitu Kita doa ya Sekarang kita udah dapet Lu gak usah dibuka lagi Oke Gak usah Biarin aja Ini Kita fokus doa Kita ntar doa sama Ke si adek ini ya Ke si adek ini Semoga adeknya bisa pergi Mungkin adeknya juga Lupa Kayak Ingatnya ya ngumpul aja sama si Orang-orang Orang-orang Korban-korban Korban yang lain Tapi sebenernya dia gak bilang disitu Karena kalo misalnya diliat dari yang laki-laki Yang Siapa? Korbannya Lela itu Korbannya Lela itu Wawan Si Wawan Wawan itu memang Dia menikmati Dia menikmati Dia emang seneng Dia mau melakukan apapun untuk uang Oh iya Jadi bagian dari hukumannya dia Mungkin ya Konsekuensinya Ya konsekuensinya ketika dia Teriming-iming lah Ya diiming-imingin kan sama si Lela kan Tapi jadi menghalalkan segala cara Ya gitu Oke Challenge gue disini Busing ya Energinya cukup kuat Oke Sekarang kita Sama ada yang perempuan itu lho mbak Yang dari tadi tuh Yang gede itu Nah Ini disini ya Oke Kalo sosok ini Jenisnya emang gak tau apa Tapi Ramutnya panjang gitu Fat Oh gitu juga panjang mbak Kayak Apa ya Sebesar apa ya Kayak gak seperti Orang normal gitu Ya gede tinggi Gede terus Jarinya tuh kayak Cakar Tajam Tapi mungkin memang Spesies Spesies Yang di Villa Biru juga mirip nih Bentukannya Spesies asli Jadi bentuknya emang gini Bukan Apa Bukan yang udah Bukan Yang udah bermutasi Jadi emang Emang begitu Lihat sekolah Sekalian ngomong disini SM lah Sikat miring Mbak Sarah lagi liat apa Liat dia Ini doi Oh Tanya tuh namanya siapa Ya Bukan Siapa Eh Dia bilang sama aku Oscar Oscar Enggak Dia bilang sama aku sekarang Oscar Modern ya Beberapa kali ya Yang seperti kalian itu Suka minta-minta Banyak hal sama saya Ya Ya Apa Ya Kadang permintaan mereka itu Untuk Oh Agak kurang ngerti Mungkin Maksudnya dia Permintaan orang-orang Ini Untuk melukai orang lain gitu Tapi dia gak pakai kata melukai Tapi maksudnya dia mungkin itu Kayak niat jahat Kok orang Kalau mungkin ada orang sirik atau apa Eh bukan sirik Dia iri sama satu orang Terus dia minta tolong ini gitu ya mbak Jadi bukan uang nih mbak Kayaknya susuk yang dipakai santet ini Hmm Hehehe Oke dech Kalo oke dech itu apa Tapi udah pensiun Oh Apa mah sih ibu Oh ibu ibu Iya Gatau bus Bus panggil apa ya Mak Dia gini lu Mana mak Tuh Berdirinya pas di atas dia nih lagi Merian Semayang nih Mas Sopian Waduh Eh bukan Rian gimana Gua aja nih Oh salah Itu Nah yang megang itu siapa tuh Gopro Nah udah Pas Wah Gimana ya Coba rasanya apa nih yung Itu mirip-mirip sama jenis-jenis yang dikirim ke rumah Yang berniat mau mencelakai kita Di sini Iya Di sini Jadi Jahara deh Energinya mirip Ya Tapi sebenernya dia Dia cuma melakukan tugas Nah kalo menurut dia nih Kalo menurut dia Ya Ya gue kan disuruh Disuruh Kalo gue makannya makanan yang Yang negatif Yang jahat Ya gue seneng Karena dia spesies emang asli Asli Ya kalo dikasih Dikasih yang negatif Ya makanan aku Gitu ya Tapi kalo dikasih yang positif Dia Gert kayaknya Gert Bener juga Oh pikiran kayak gak enak ini gak enak gitu ya Hmm Jadi emang dia Seneng aja Gitu Bukan penjaga tanah ya nu Bukan Emang udah nasibnya dia gitu Masih kerja gak sih? Gerti Wah asik banget ya ngobrolnya Hmm Udah sister banget Enak banget kayaknya tuh Sister banget Asik loh mbak ngobrolnya mbak Udah gak? Aku agak Maksudnya semenjak kemarin yang kejadian di rumah Ada kiriman dan kita bersinggungan langsung Kita Kita Apa ya Baru pertama kalinya Bener-bener kita hadepin gitu ya Biasakan kita ya Udah lah kita ikhlasin aja Iya Aku jadi agak lebih Paham energinya mereka Sama Kayak ada empati gitu Makannya Kok empati? Buatnya sebel Memang disuruh Maksudnya empati untuk sosok-sosok seperti ini Cuman kan kalo ini kan beda nih Ini memang Emang Ya dia Ya Negatif aja gitu Tapi tidak Apa ya Dia akan Menjadi negatif Ketika ada yang mancing Gitu Hmm Bus Nur rasanya apa? Masih ketekan atau enggak pada saat gambar? Hmm Enggak Enggak Kayak tadi Masih kayak tadi? Enggak Yang tadi tuh lebih Lebih nekan Tadi pas Nur gambar si Siapa? Ini Si Yang 15 tahun ini Itu Kayak dari belakang tuh Gitu 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 Jadi memang macem-macem kan Golongan mereka itu Spesies-spesies itu Macem-macem Kalo ini sih aku gak ngeliat ada memori sama sekali Justru malah Memori dari orang-orang yang masih hidup Datang ke dia Nyuruh gitu ya Nyuruh-nyuruh Memang beingnya kayak gini ya mbak ya Hah? Formnya kayak begini Iya Ini memang Tapi kalo dibilang Apa? Memang Memang spesies yang Negatif Gitu Setelah aku takut nanti dia seneng Oh gitu Oh gitu Terus kalo kita marah Berasa dia jago banget Oh gitu ya Jadi kalo negatif Mendingan kayak gitu ya Boat chill aja Boat chill Dia bisa rasain hati aku kok Oke Kalo mau Kalo mau Tanding-tandingan Ayo aku berani Tanding Sama hati aku Lu mau ngerasain hati gue Jangan Udah Udah ya Sabar-sabar Ip 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 Bangsat Bangsat Palan-palan Saja Apa kabar sekarang kamu Sang mantanku Gw pukul jadinya Itu baru berapa bait ya Bikin lagu aku ah Bikin lagu ah Bikin lagu ah Terinspirasi dari kisah cinta gue ya Iya Boleh gapapa mas Gapapa Gimana macu? Apa? Oh itu bukan Engga itu bukan Eh bikin dong lu kalonya bikin lagu Apa? Terinspirasi dari kisah cinta gue Udah banyak lagu kotak Ini lagu Inspirasi hidup lu mas Serius? Beneran Tinggalkan saja Nah Pelan-pelan saja Lupa ingatan Iya juga ya Beneran Udah Abis ini buka Bawa listrik juga gapapa Iya Atau jadi model video clip lagi Boleh 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 Gue pengen main bass Bantu angkat sosistem Kotak gak mau bikin video clip sama TMS Enjay Wah Oh project lain Iya Iya modelnya kita bisa Oh bisa Lo Oh gue doang ya Gue Terus gue sakit hati ini terus siapa dong Nanti cari Mbak aku ada pertanyaan Siap siap Berarti kalo misalnya kayak energi-energi yang kayak Doi ini Eh coba 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 Mereka kesenangan kayak Tapi kalo untuk kayak yang tadi dede tadi Dan temen-temen mungkin yang korban Kita bisa baru ngasih kasih empati gitu ya Hmm Itu Mereka pun juga kasih empati gapapa Tapi jangan Eh Yah mas bener banget Muntah Minum 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 Sampai begitu bentukannya Serem Serem tuh Gimana Sarah dik Gue aja serem banget Udah tinggi gede gitu mukanya ya Muntah Muntah Oke Lo juga tekong Hehehehehe Kenapa aku main lo mega mas Hehehe Anak baru kan Hehehe Mup 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 Astagfirullahaladz Misalnya minum dulu kasihan tuh Langsung kerasa ya Negatif Sosok negatif Tapi Ya itu Kalo udah Tugasnya dia Gini Kita harus bisa menerima bahwa Kan ada yang positif Pasti ada mereka juga yang negatif itu Iya Dan kita hidup kan berdampingan Betul mbak Ya kita gak usah sotong Geng Gak usah Nantang-nantang juga Enggak Ya saling Yaudah Lo ada Gue ada Lo gue gue Jangan saling ganggu Nah itu aja Makanya Tapi pesan aku adalah Pada saat kita memberikan power ke mereka Kita Takut Kayak ini Mereka kan kena lu gitu Oh Takut ya Ini gede loh Gede Iya gede banget Bukan sekitanya Mbak Sarah tadi aja Nah kalau begitu mas Masa Kalau dari sosok yang dia ambil Sosok yang dia ambil ini mungkin dari Meng copy paste yang pernah ada Tapi ya udah bermutasi Akhirnya jadi seperti ini Maksudnya Oh ada proses mutated juga Iya Tapi dia bukan Earthbound Iya Spesies yang mengambil wujud Ya yang pernah berwujud Karena dari rasa itu ketahuan kok Fat Beda sama yang Tadi si Dede ini Bahkan wawan Mawan juga Mbak Walaupun bicara Tapi ada rasa Off gitu Karena yang Yang nungganginnya dia Udah terlalu ke depan Bu Bu Apaan sih Bu Bu Ini gimana Ini gimana Mas kena mata Ini ya Ya Ini palanya disini Wah Bentok Iya Segini Segini Ya Udah ya Tutup ya Budi 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 kuku Budi kuku dong Budi kuku Budi kuku Budi kuku Budi kuku Budi kuku tempat swap Bukan Gak ngerti mas Gua ngerti Ini nih Ini nih Penasaran namanya loh Mbak Sebenernya Mbak Coba Kita mau kemana sih Ini nih Ada satu ruangan lagi Sebelah sana Gede sih Perlu masalah Iya gede banget Pakai aja deh mas Kiri Ini Mbak Sarna masih ngincer si Si ade ya Hah Cikat-cikat Oke Tapi kita masih penasaran si ade Mbak Sarna mau Eh jangan Dia deh Lunu Sini deh Bapak Sini mas Jangan Mbak nanti takutnya gak mau masuk lagi Oke Dulu Bapak Tengok Waaah Aduh Aduh ini masih keluar masih ada tempat lagi yuk go hah? mau kesini tuh sah? gak enak disini gak enaknya bloggingan ada blog isabili gak enak oh bukan gak apa-apa siapa ini? lagi mengurai biasa lo adek oh adek lagi kita panggilnya adek aja jangan si yang tadi ini kamu ya? kamu masih kecil banget ya manis ya? iya siapa sih nama aslinya? iya nama aslinya siapa sih? kami mau doa nama dari orang tua kamu siapa? kami mau doa hmm manis iya manis manis banget tuh kayak gula rambutnya bagus lagi? tuh rambutnya bagus tuh hitam ya? siapa sih namanya? kami mau bantu doa manis manis sedih sedih ini sedih ya matanya ya supaya gak sedih kamu kasih tau nama kamu ya gak ya yaudah kita doain ya manis iya manis kita panggil manis aja oh kamu suka dipanggil manis? kita panggil manis aja ya adek manis iya manis ya dipanggil manis ya manis manis gak capek disini terus mau ke tempat yang lebih enak gak? disini disini enak? yaudah deh gak apa-apa terserah manis apa disana ada apa? disana ada apa? caya caya mau kesitu gak? mau kesitu gak? ya gih kesana gih gak apa-apa gak apa-apa ya bikin manis bisa ketemu sama yang lain kita doain nih guys kita doain mau di jalan dia mau kesana eh mau kemana itu? oh enggak kenapa? berdoa berdoa ayo 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 Tuhan kasihan aku hidup yang baik tidak seperti aku Tuhan kasihan buat mereka yang jahat padaku Tuhan maafkan aku Tuhan maafkan aku Tuhan maafkan aku Tapi masih ada kepercayaan itu terus habis itu dia juga minta maaf dia minta didoain anak-anaknya Itu kan gak akan hilang Gak akan hilang Apalagi kalau misalnya itu udah dari hatinya dia Bukan karena tuntutan bukan karena paksaan Tapi aku tahu berarti dia selama ini cuma pengen mengungkapkan sih makanya dia hari ini ngungkapin terus dia itu ya Makanya sebenarnya kan yang bisa membantu kadang itu kita Tapi itu kekuatan doa Doanya doa ikhlas gitu gak cuma asal doa gitu Tapi kalau misalnya doa disini doa apapun Kalau kita hanya ikhlas kan nyampe Energi Energi Jadi apapun nyampe sebenarnya Makanya kan kalau energi yang gak baik Kita kasih energi baik aja gitu Walaupun memang kadang-kadang ada momen yang Ya kita harus tetep puas pada dan Bukan yang ngebales ya Fat Tapi yang namanya Apa Kita harus punya sikap tegas gitu Tapi tetep gak boleh dendam Kayaknya udah cukup ya Apa ada yang mau di eksplor lagi mau lihat aja Ya kita closing disana aja ya Fat Ya boleh Let's go Astaghfirullah Eh apaan? Eh astaghfirullah Tadi mau Gak cepet ya? Gua kayak gini-gini tuh paling cepet Wow Wow Ini kayak bertolak belakang sama yang tadi Iya semut guys Semutnya gede-gede Udah yuk Kok closing di luar aja bangun di luar Ntar gue kira ini Penasaran sama aku juga penasaran itu tuh Oh Tadi manfaat Langsung bolong gitu lu Wow Tadi Tadi Wow Ada kali disitu Tadi step Ji Serem sih nuk Hah? Ini serem sih nuk Makanya gue penasaran gue penasaran Hei hei Wow Oh iya Wah gila Wah yang dari sana juga ada sih bang Fat Tapi yang di luar ya Yang jaga di luar ya Permisi 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 Ya Gua lebih was-was ininya begini loh Apa gak rata liat tuh Dekok gitu tuh Gua agak khawatir ininya gitu loh Jalan ini gua jadi sempoyongan gitu rasanya Hati-hati nuk kanan Iya iya Kamu lagi bisa nembak lagi Enak banget ya Ketawa-ketawa disini Hahaha Kita ke tempat serem Dia tanya Hahaha Fadi Iya Fadika Apa yang sudah kamu dapatkan? Saya mendapatkan sebuah gambaran Ini kayak kerasakti Tom Sancong Ini kan berempat kita kan Ya gue babinya dong Hahaha Malah yang paling aduh adiknya yang kecil yang berewakan lu Adik ketiga adik ketiga Gue gak boleh yang kerainya aja ya Tapi disini juga sih gue yang paling babi ya Padukannya gini gak? Guru? Engga ini gurunya Gua sunggokong ya dong Oh iya Oh iya Ini bukan kerasakti keralian Gimana gerakannya? Gimana gerakannya? Jadi gak rata Agak begini Jadi jalan disitu kayak Terus udah gitu Di ujung-ujung sini tuh udah pada Longsor-longsor gitu Ancur-ancur semua Jadi ngeri takut gak kuat Iya bener-bener Cumaan Cumaan Wisnu tadi melihat lagi Apa tuh? Apa dong? Tadi kan Wah langsung digambar mas Enggak-enggak Tadi kan kita Kita kan menemukan Ah Masa lupa Yang 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 sosoknya Nih Kayak gini lagi Tapi di atas ada tiga mbak Ada tiga Mirip Mirip kayak gini Bukan mereka tapi Oh bukan mereka Poci ya berarti ya Bisa kita sebut poci Ini juga mungkin kita bisa bilang Semi poci Iya Modelan poci Karena mungkin mereka mengambil bentuk ya Fat Iya Tapi bisa seragam tuh Aneh Ya itu yang tadi kita Iya ritual Yang tadi kita Tapi seneng sih Satu udah bisa Iya Si adek tadi Iya dedek manis Dede manis Oke Oke Saradix kita tutup aja Sudah cukup Perjalanan kita sudah panjang sekali Dan naik turun Wah pulangnya lagi nih Mendaki gunung lewati lembah Oh dia bisa nyanyi ya Kan dia mau nyanyi Eh suaranya bagus Terima kasih kakak Begini lagu dong kotaku Iya Pelan-pelan saja Eh ngerap dikit Gak ada hubungannya mas Jangan dong Seekor kerah Seekor kerah Terperangkap terpuruk dalam gua Tempat tinggi sunyi Tempat hukuman Para dewa Bertindak sesuka Sanan gua kenapa begini Iya kenapa begini tangannya Oke Oke Saradix Mantap Mantap oke Aku mau tanya sekarang Dari Fadi Mungkin dari Fadi Kau dari gue Cua-cua Bintang tamu Malam ini Macu Mendapatkan apa Aku mendapatkan Keikhlasan Ya keikhlasan Terus karena dibuka Biar cantik kelihatan Tercuma udah make up Ya kan Jadi aku mendapatkan Keikhlasan dari si Yang adek manis ini Karena dia Termasuk orang yang Saat beriman Dia menerima Apa ada Apapun yang Dia dapat dihidupnya gitu Walaupun itu hal yang Tidak baik ya Tapi dia tetep Maksudnya Sampai dia Masih udah meninggal gitu Dia tetep punya iman itu Iya Dia ini apa Lebih Melayani terus Iya Makanya dia kayak Tidak mau melawan suaminya Walaupun suaminya tuh Jahat sama dia Ternyata Cuman diingatkan sedikit Akhirnya bisa membantu dia Untuk rilis ya kan Iya rilis Nah itu aku senang banget sih Terima kasih Mbak Sarah Semuanya Terima kasih dong Sama-sama Tapi memang Kadang-kadang gitu guys Untuk kita bisa Ikhlas akan sesuatu Hal yang terjadi sama kita Kita harus berani Menerima hal buruk Yang pernah terjadi Dan akhirnya berdamai Ikhlasnya akan datang Gitu Oke Sarah Dix Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Kami disini Tidak ingin memaksakan Apa yang kami percaya Untuk kalian percaya Kami disini Bagi cerita Dadah Bismillahirrahmanirrahim Dairi Misteri Sarah Like, too Like, too L Μ Terima kasih telah menonton